Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Rekan mahasiswa sekalian pada hari ini Kita akan membahas mengenai Bagaimana proses pencatatan General journal Serta Petikes journal Atau transaksi jurnal Kas kecil dan jurnal umum Nah Apa yang dimaksud dengan jurnal umum Dan juga jurnal kas kecil Jurnal umum Itu adalah jurnal yang digunakan Untuk mencatat transaksi-transaksi Yang tidak bisa dicatat Dalam jurnal khusus Contohnya Misalkan transaksi retur Kemudian juga Transaksi penghapusan pihutang Dan transaksi-transaksi yang lainnya Yang tidak terakomodir Di dalam jurnal khusus Dan jurnal kas kecil Merupakan Pencatatan yang digunakan Untuk mencatat transaksi Yang jumlahnya relatif kecil Tanpa atau tanpa menggunakan cek Petikes atau kas kecil Pada perusahaan Biasanya berbeda-beda satu sama lain Dan apabila pencatatan Petikes ini menggunakan Metode fluctuation Pant system Atau Metode dana tidak tetap Maka Setiap terjadi transaksi pengeluaran Kas kecil Ini harus dicatat Pada jurnal kas kecil Dengan cara Mendebit akun pengeluaran Dan mengkredit akun kas kecilnya Dan apabila Terjadi pengesian Kembali kas kecil Maka akan dicatat Dengan mendebit Akun kas kecil Dan mengkredit akun kas Atau cash in bank Nah Untuk hal ini Mari kita mulai Dengan melihat bagaimana Cara mencatat transaksi Pencatatan Petikes Dan juga transaksi Pencatatan dalam jurnal umum Atau general jurnal Baik kita mulai ya Kita lihat Dari soal Nah Contoh ini Contoh transaksi 12 Ini ada bukti memoria Dimana Perusahaan Menghapuskan pihutang Yang sudah tidak dapat ditagi Atas nama Konsumen Toko Komputama Nah jumlahnya Sebesar 23.112.550 Maka Untuk mencatat transaksi ini Tidak bisa dilakukan Di dalam jurnal khusus Oleh sebab itu Kita harus menggunakan Jurnal umum Atau general jurnal Untuk mencatat transaksi ini Baik kita lihat Pencatatan transaksinya Yaitu Dengan Mendebit Akun Allowance Bedeb Debt Kemudian Dan mengkredit Akun pihutang Dagangnya Atau akun resi Peeble Nah ya Sebesar 23.112.550 Sama Baik debit Maupun kredit Nah karena ini berhubungan dengan Debitur Maka kita pun harus melakukan Kegiatan yang kedua Apa kegiatan yang kedua Yaitu Mencatat Atau memposting Akun pihutang ini Pada Buku besar Pembantu Atas nama Toko Komputama Lihat Di sini Toko Komputama Toko Komputama Tanggal 14 Memonya Nomor 1201 Ini Sumbernya General Journal 23.112.550 Di kredit Sehingga Sado Pihutang Pada Toko Komputama Menjadi Nol Karena sudah Dihapuskan Itu Contoh Untuk Transaksi Pencatatan Pada General Journal Maaf Yang berikutnya Yang berikutnya Adalah Transaksi Petikes Contoh Transaksi Petikes Misalkan Ini Dibayarkan Kepada Bank BNI Sebesar 4.212.150 12.150 Rupiah Untuk Pembayaran Rekening Listrik Air Dan Telepon Yang terutang Bulan November Nah Dicatatnya Katanya Di dalam Accurate Expand Nah Dari Transaksi Ini Maka Pencatatan Yang harus Dilakukan Adalah Dengan Mencatat Akun Debit Akun Debit Pada Beban Beban Atau Accurate Expand Dan Mencatat Kreditnya Pada Petikes Nah KKK 1201 BNI Nah Akun Name-nya Accurate Expand Nomor Akun 2120 Jumlahnya 4.212.150 Dan Petikes Di kredit Sebesar 4.212.150 Nah Itu Beberapa Contoh Pencatatan Transaksi Petikes Nah Tadi Untuk Jurnal Umum Atau General Jurnal Selain Transaksi Pencatatan Penghapusan Pihutang Mungkin Saja Juga Terjadi Transaksi Pengembalian Barang Baik Retur Pembelian Maupun Retur Penjualan Mari kita Lihat Contoh Pencatatan Transaksi Retur Penjualan Dan Retur Pembelian Nah Contoh ini Kita 2.080 Dan Pembelian 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 Sebesar 208 Oke Dari Transaksi Ini Kita Akan Catat Kedalam General Journal Contoh Contoh Ini Retur Akun payable Sebesar 2.288 Di Debit Langkah Apa Langkah 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 Berikutnya Kita Harus Mencatat Transaksi Ini Kedalam Buku Pembantu Tadi Retur Pembelian Dari PT Karunia Maka Kita Akan Catat Retur Ini Sebagai Pengurang Utang Kita Pada PT Karunia Oke Kita Lihat PT Karunia Nah, ada nota kredit nomor 1 sebesar Rp2.288.000 Sehingga jumlah utang kita atau kewajiban kita kepada PT Karunia Jaya berkurang Asalnya Rp85.690.000 tinggal Rp83.402.000 ya Nah, setelah kita melakukan pencatatan ke dalam akun payable subsidiary ledgernya Kita belum selesai sampai di sini Langkah berikutnya, kita harus mengurangi persediaan barang kita Oke, kita lihat barang kita berkurang Tadi Nah, asalnya tanggal 16 kita beli 57 Nah, dan dikembalikan oleh kita sebanyak 2 unit Nah, sehingga persediaan barang yang kita miliki berkurang Berkurang sebesar 2 unit Nah, terus sebanyak 2 unit Begitu juga untuk produk yang kedua Yang satu TB-nya Nah, di sini berkurang juga 1 unit Sehingga asalnya 81 unit menjadi yang tersisa 80 unit Nah, sampai sini pencatatan untuk transaksi retur pembelian Nah, bagaimana kalau ada retur penjualan? Berbeda dengan retur penjualan Kalau retur penjualan, pencatatannya lebih banyak lagi Coba kita lihat apabila terjadi returnya retur pembelian penjualan Nah, untuk mencatat adanya retur penjualan Contoh di sini, retur transaksi tanggal 26 Nah, ini Nah, kita menjual barang kepada toko USB Jaya Ternyata dari toko USB Jaya Ini dikembalikan kepada kita Sebanyak 1 unit untuk elemen 500 GB Dan 1 unit untuk elemen 1 TB Nah, maka kita akan mengurangi piutang kita Atau tagihan kita pada perusahaan toko USB Jaya Dengan menjurnal retur penjualan atau sales return Kemudian paid out Kemudian juga akun resipable-nya berkurang Nah, ini belum selesai sampai di sini Karena barang kita pun masuk lagi Maka di sini akan dijurnal Merchandise inventory di debit Dan cost of good merchandise sold-nya Ini Oh maaf, ini ada salah ya Ini sold Merchandise sold Sold-nya dikredit Sebesar harga pokok penjualannya Yaitu 1.420.000 Nah, setelah itu Langkah berikutnya Setelah kita menjurnal ya Langkah berikutnya adalah Mempostingnya ke dalam buku pembantu Buku pembantu piutang Atas nama tadi PT Toko USB Jaya Oke, toko USB Jaya Nah, toko USB Jaya Tanggal 26 ada nota kredit Sebesar 1.952.000 1.952.500 1.952.500 Sama ya Nah, kemudian Maka tagihan kita pada toko USB Jaya berkurang Asalnya 1.951.613.000 Menjadi 149.660.500 Nah, sampai sini pun kita belum selesai Pekerjaan kita Ada satu tahap lagi yang harus kita lakukan Yaitu Mengembalikan barang ke kartu persediaan Oke, kita lihat Dikembalikan barangnya Nah, kembalikan Satu unit Maka barang kita bertambah Satu unit Ya Ini pun sama Kembalikan satu unit Barang kita pun bertambah kembali Satu unit Jadi 70 Asalnya 69 Jadi 70 Yang ini Asalnya 54 Menjadi 55 Baru selesai pekerjaan kita Untuk mencatat transaksi Retur penjualan Dan retur pembelian Dan ini dicatatnya Di dalam jurnal umum Atau general ledger Demikianlah Paparan Untuk video tutorial Mengenai pencatatan Jurnal umum Dan petikes jurnal Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih